Al-Fatihah 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 Siapa yang berhak untuk merubah kemungkaran dengan tangannya adalah orang yang memiliki kekuasaan Jadi kalau misalnya kita mau merubah pakai tangan kita, pakai perbuatan konkret kita Maka ini adalah wilayahnya orang yang memiliki kekuasaan Contohnya pemerintah Contohnya ayah di rumah Kenapa? Karena ayah di rumah dia memiliki kekuasaan atas rumahnya Dia mau nerapin aturan kayak gimana, apa yang boleh ditonton, apa yang boleh dimakan, apa yang boleh dipucatkan Kalau misalnya dilanggar dia mau ngapain anggota keluarganya, si ayah mampu Kenapa? Karena si ayah adalah pemegang kekuasaan di dalam rumah Atau contoh lainnya adalah direktur 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 dimana? Di kantor Direktur 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 Maka Ketika ada kekuasaan Maka dia berwenang untuk mengubah kemungkaran dengan tangannya Ini level paling tinggi Level nomor satu Yang kedua Yang lebih rendah dari ini adalah Merubah kemungkaran dengan lisanya Duduk sana Dengan lisanya Kalau misalnya yang merubah dengan tangannya Dia itu adalah orang yang harus memiliki kekuasaan Kalau merubah dengan lisanya Maka ini untuk semua orang, semua muslim Semua muslimin Maka dia berhak untuk merubah kemungkaran dengan lisanya Dengan lisanya Maka semua muslimin Boleh Baik? Jadi beda ya Tapi kalau misalnya semua muslimin Dia udah habis Nas merubah dengan lisanya Kemudian dia pengen merubah pakai tangannya Maka gak boleh Karena yang Batasan bagi dia Kalau dia memang gak punya kekuasaan Dia cukup sampai di lisanya Yang ketiga Yang paling rendah Kalau misalnya Lisanya saja dia gak mampu Ya kan Karena Banyak sekarang Apalagi sekarang orang Kalau misalnya mau merubah Kemungkaran pakai lisanya Dia gak enakan Padahal Ya sebenarnya Bisa aja semuanya Dek, jangan pacaran dong Mas Sholat yo Eh, gak boleh dagang riba disini Apakan aja Itu kan lisanya Dia gak mampu Maka dia Wajib mengikari dengan hati Mengikari dengan hatinya Artinya dia Membenci Atas apa? Atas kemukaran yang dia lihat Dia membenci 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 atas kemukaran yang dia lihat Walaupun Mukanya itu gak Kadang ada orang yang menjelaskan Kalau menjelaskan dengan hati Itu mukanya itu harus merah Karena kalau gak merah Wah berarti gak Gak ini Gak apa Gak sesuai dengan syaratnya Enggak Yang penting membenci hatinya Maka dia cukup Maka itu cukup Tapi kalau misalnya Gak tanpa harus disertai dengan Mukanya merah Badannya begeter Menunjukkan rasa amarah Atau segala macam Enggak harus Jadi yang minimal Adalah Hatinya Dia benci Maka ini cukup Dan ini adalah Yang paling Lemah Imannya Jadi kalau Kita misalnya Ngelihat kemukaran Maka Yang pertama Kali kita lihat Adalah Kita punya kekuasaan gak disini Kemukarannya dimana Dipanti Kalau dipanti Berarti anak-anak Di dalam kekuasaannya Bu Evi Kalau misalnya Bu Evi Ngelihat anak-anaknya bagaimana Maka Bu Evi harus Merubah kemukaran tersebut Dengan tangannya Baik dengan peraturannya Atau dengan tindakan-tindakannya Untuk apa? Supaya kemukarannya itu gak Yang kedua Kalau misalnya Kita gak punya kekuasaan Maka Kita harus Menuju Step kedua Dengan design Kalau misalnya design gak mampu Ya udah Hati itu harus Benci Jangan sampai hatinya itu Little Adem dia Melihat orang minum komer Dia ah bedalah Gak apa-apa Melihat orang pacaran Ah zaman sekarang mah biasa Zina ah biasa Semua dia biasa Maka dia tidak Mengungkap kemukaran Hal tersebut Wajib Biar ada Rasa benci di Di hatinya Hatinya tersebut Jadi ini urutannya Kalau misalnya melihat kemukaran Jangan langsung ke sini Di luar Kan banyak orang Ah udah Yang penting kan hatinya udah benci Benci Enggak Yang wajib itu Misalnya dulu Kalau misalnya dia gak punya kekuasaan Kalau dia punya kekuasaan Maka yang wajib adalah dengan Merubah dengan Tangannya Kemudian Kemudian Ini levelnya Terus kata Rasul A.S. Di mana Rasulullah Dari Kita datang Kita langsung Ngapa-ngapain disitu Ini gak benar Tapi Informasinya valid Maka dia Terpenuhi syarat yang pertama Yang kedua Kemungkaran Kita tahu bahwa sesuatu yang dibuat tersebut memang mungkar Nah itu butuh ilmu Butuh ilmu Dan kemukaran itu adalah sesuatu yang haram di dalam syariat Sesuatu yang haram di dalam syariat Maka wajib untuk diingkali Kalau misalnya derajatnya masih makro Maka dia gak wajib Dinasehatin boleh Tapi dia gak wajib Tetapi kalau misalnya udah derajatnya mungkar Yaitu dalam syariat hitung hukumnya haram Maka dia wajib untuk diingkali Dengan apa? Ya kalau bisa dengan tangannya Kalau gak bisa dengan misalnya Kalau memang iman paling lemah Ya dengan Dengan hatinya Maham? Dan Ketika Masih inget gak? Ketika Lata Bob Jangan marah Ada beberapa insiden bahwa memang boleh marah Dan disyaratkan untuk marah disitu Bener gak? Kayak marah misalnya Tentang tika agama Allah Tetapi Batas kemarahannya tersebut Dibatasi oleh Syariat Dibatasi oleh syariat Dibatasi oleh syariat Dibatasi syariat Syariat Sama Sama Disini juga tangannya Misalnya 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 Kita keluarin Nah itu Keluar dari apa yang telah dibatasi oleh syariat Begitu juga dengan tangannya Baik Jadi tangannya Misalnya Atau hatinya Semuanya ada batasan-batasan yang telah disesuaikan oleh Oleh syariat Sehingga Kapan pengingkaran Atau ingkarul mungkar Mengingkari kemungkaran Yang Justru Melewati Batas oleh syariat Maka itu juga dapat Dosanya Baik Insya Allah Dibatasi oleh syariat